Jadi ini bisa mode infrared dan cocok banget buat equipment lu Wuuuh Jadi Gila Tapi ada syaratnya Lu jangan upload dulu dulu Tetap boiler Gitu Guys kita rahasia dulu guys What's up guys selamat datang kembali ke channel Mark Angel Jadi hari ini gue lagi bersama dengan youtuber keren guys Jadi youtuber ini biasanya bikin konten horror Dan dia lagi blow up banget Gila Dia tuh mau ngasih hadiah buat orang tuanya Mobil keren banget Gila guys Oke guys kita langsung aja ketemu nih sama youtuber hebat nih Bro Eh my man Eh gimana nih gimana gimana nih Gimana gimana ya Tosnya gimana ya Tosnya gimana ya Tos pandemi ini bahaya Gue biasa begini nih Tos pandemi ini Oh iya oke Gini aja Ngomong pandemi gak pake masker gimana Wiss Oh gak tadi kita pake masker tapi buka dulu untuk konten Demi konten Kalo gak kalian gak bisa denger suara kita nanti Iya 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 Apa kabar nih bro Baik bro Gila bro Thank you bro Hari ini udah ngajak-ngajak gue hari ini nih Siap Terima kasih Jadi gue kagum banget sama lu Katanya gue denger tuh Lu mau ngasih hadiah buat orang tua lu bro Bener sekali Papa gua Papa lu ya Iya betul Mau ngasih hadiah guys Mobil ya bro Mobil Mobil yang mana bro Yang ini Gila guys Cakep banget guys Cakep banget guys Gokil Gila Kenapa Kenapa bro beli mobil ini bro Jadi ceritanya panjang Yow Hehehe Mau panjang apa pendek singkat aja lah ya Boleh 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 Kenapa gue pilih BMW ini adalah BMW X3 E83 tahun 2006 Cukup klasik lah ya untuk kelas BMW ya Gue sejujurnya gue gak paham mobil Cuma kenapa gue pilih ini Karena gue pernah gitu nanya ke bokap gue Apa mobil yang paling suka itu mobil apa sih Dia cuma jawab gini mobil tua Mobil klasik Cuma disatu sisi kalo gue beli mobilnya terlalu tua Ntar perawatannya repot Oh iya Kasian bokap kan gue pengen dia Walaupun mobil klasik itu nyaman Iya Dan juga gue pengennya Apa ya Klasik tapi Ada kelasnya juga lah Iya Akhirnya gue pilih Mobil BMW ini Tapi Beliau belum tau Wush Ini surprise Rahasia semua ya Rahasia semua Lo jangan upload dulu Terus Rahasia Ntar spoiler lagi Gitu Guys Kita rahasia dulu guys Tapi keliatannya keren guys Ini tuh X3 BMW Tapi ini Sejujurnya Ini Apa ya Ada bantuan dari temen-temen juga Kenal Kok Christopher Oh tau CEO TopCode Masterpiece Terus juga First Class Oh banyak lah ya Jadi ini semua di makeover sama kok Chris Gila Pas gue datang tadi kinclong banget Gak kayak mobil biasa gitu Ini udah di coating Detailing dalam Terus joknya diganti sama kok Chris Wow Ada film Terus juga Karpet diganti sama kok Chris Wah Thank you banget kok Chris Thank you Thank you banget Gue sampe sekarang gak kebayang nih bro Ntar Bokap lihat mobil ini tuh Kayak gimana perasaannya tuh gue gak tau Ya Ya Kalau mau tau ya Nonton Youtube saya Promosi Tetap promosi Amar nyeri guys Amar nyeri Emang ini udah nginep berapa hari bro Di tempatnya kok Chris Empat hari Empat hari ya Empat hari Langsung diprak ya Ini kayak mobil baru banget sih Kinclong banget Gila Oke kita lihat dulu Iya masih mulus banget bro Mulus Gue gak sabar ini pengen Duh Pengen anter banget Si pemilik selanjutnya Papa saya Gila ini kulitnya guys Oh keel Smooth banget Hah Baru semua dari Masterpiece Gila Masterpiece kulitnya Terus Tarpetnya juga baru ya Itu first class First class Anjir Ini yang kalian gak bisa Rasain disini tuh Wanginya Wanginya tuh kayak mobil baru Kayak mobil baru Beneran bro Tapi gue gak tau katanya tuh Kalau BMW itu memang khas sih Kok gitu Barunya tuh khas Khas BMW Begini terus Begini terus Katanya gitu Gak tau ya Buat anak-anak otomotif Mungkin bisa kasih penjelasan di Komentar Ramein nih Ramein konten iklan Asal jadi kasih bawang aja Bawa bawang Nah hari ini gue bisa bantu lo Apa nih bro Hari ini disini nih Jadi kenapa gue ajak Brother gue ini kesini Karena gue tuh sangat takjub Dengan karyanya dia Menjadi pilot girl Itu luar biasa Jujur nih Gue gak pernah ngeliat Hasil footage-nya kayak lu Yang gila lu ngejar-ngejar orang Kayak gitu Ngejar-ngejar mobil lagi dibalap Yang gue pernah lihat Adalah drone balap doang Gak yang ngerekam Gue gak tau deh Apakah gue yang kurang update Apakah memang lu yang pertama di Indonesia Mungkin gue yang hoki Bisa nyampe ke mata lu bro Mata gue dan mata Atta Halilintar Jadi dia yang bikin Videonya Atta Halilintar yang pas Kasih surprise ke Pok Nur ya Iya Yang di kapal Kapal Nonton dulu kan Nonton dulu Mana-mana videonya nih Nah Tuh-tuh Udah ditampilin ya Jadi nih bro Gini Kan ini buat surprise bokap Jadi gue gak mau Footage sebenernya itu yang Biasa-biasa aja Oke Nah kan background gue juga Gue sutradar videoclip Oh yes Gue pengen yang epic gitu Oke Oke Makanya gue ajak brother gue ini Untuk ngebantu gue Bikin footage Apa? Drone Yang luar di NASA Siap Oke gitu Gimana bisa gak? Bisa bro Kita hajar langsung Sekarang deh Let's go ya Ayo let's go Gue udah dari-dari kemarin Penasaran guys Gimana sih bentuk drone yang bisa Ngejar-ngejar Wah Serius ini Iya Kayak mainan ya bro ya Bukan kayak mainan sih Kayak Bentuknya gak kayak drone bro Gak kayak drone ya Gak Kayak barang pecah belah biasa Wah Gimana? Ini emang dijual kayak gini Gue gak pernah lihat Iya Jadi gue belinya tuh satu-satu Ini beli baling-baling sendiri Beli kamera sendiri Bisa Beli frame-nya sendiri Beli elektronik Abis itu gue nyolder sendiri bro Gila Gila Jadi kalo gue nabrak Rusak Gue bisa benerin sendiri juga Gila Ini ibarat pilot Dia bikin pesawat dulu Baru Nerbangin Oke Kita mau pake yang mana nih bro Nah Kita pake yang ini nih Bro Soalnya hari ini sebenernya gue bawa Yang ini nih Karena gue pengen masuk-masuk Iya Masuk-masuk Masuk ke mobil lu Kerenan yang ini dong Ini kan lebih gede Biasa kan yang gede lebih keren Kalau yang gede ini Ini lebih kuat di luar Oke Jadi angin lebih kuat lah Oke Ini pastinya gak sekuat gitu Gak sekuat gitu sama angin Tapi ini gue buat masuk-masuk ke mobil lu Gue pede Masa rius Masuk-masuk ke mobil lu Lewat jendela Lewat pintu Lewat jendela Masuk ke dalam Gue puter-puter dalam bisa Cuma Ini lagi error hari ini guys Jadinya Terpaksa harus pake yang ini dulu Oke 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 Yaudah next project ya Pasti Kita ketemu lagi ini Harus coba nih Wah gila Masa gak coba sih ini Ini tuh pake gopro yang udah dikletekin guys GoPro 6 ini Jadi housingnya udah gue copot semua Tandat lah gopronya Nah gopronya 8 nih Masuk sini Gitu Nah kalo ini kan Ini dekat orang Masih gak apa-apa lah Iya 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 Ada apa sih namanya pelindungnya Pelindungnya ini Ini namanya prop guard Propeller guard Gitu lah Jadi kalo nabrak gak kena baling-balingnya ya Iya gak kena baling-balingnya Orang gak luka gitu 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 Gue juga nanti bakal Ngejar lu nih bro Pake drone yang ini nih Oke Ini yang gede Paling lu nyetir-nyetir Muter-muter lah Gue bakal ngejar ini Ya asal lu gak ngebut Lu bisa ngejarlah Oke Siap Kita buktikan ya Yeay Oke guys let's go Let's go Bro Gokil bro Gokil bro Gokil gue dong harusnya Gue pengen liat Gue pengen liat Seperti apa sih Nanti gue kasih liat Oke Di sini nih guys Gila Coba coba Ini gue ngeliat Ini hasilnya nih guys Habis itu gue kejar dia Gitu kan Wah serius ini Ini ada pohon-pohon Gila 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 Dari footage lo itu Itu kan footage yang keren Tapi lo pernah gak sih Shooting malem Belum pernah ya Gue pengen tuh Oke Sekarang main telpon lu kan Iya Gimana sih kalo kumuh Cung malem gitu Nah sekarang gue punya hadiah Buat brother gue ini Nah ini lighting bro Udah gue modifikasi Jadi di sini ada mode infrared Jadi gini Karena Konten gue itu berbau horror Jadi kan semuanya itu Kayak Loopnya Itu dark Gitu kan Gelap gitu Jadi Gue selalu Apa ya Searching Soal Hal-hal yang Bisa digunakan pada malam hari Oke Akhirnya gue ketemu di satu lampu Terus gue modifikasi Ini bisa mode infrared Dan cocok banget Buat Equipment lu Waaaah Jadi Gila Tapi ada syaratnya Apa nih? Kita harus kolaborasi Oh Harus Harus ya Buat testingnya nanti ya Kolaborasi ya Oke janji ya Pasti bro Gila Kalau misalkan dia Ternyata gak mau kolaborasi sama gue Kalian harus tagi Gue dikutuk guys Sama pocong nanti Gapapa Dia kirim gue pocong aja ke rumah Nih nih Mau coba? Mau tes dulu Cek dulu Gila Guys ini cocok banget buat drone gue Karena lightweight gitu Kecil gitu Kecil Ringan Ringan banget bro Gila bro Lo gak bisa dapetin ini dimana-mana men Gak bisa ya? Gak ada Karena ini Dimodifikasi khusus Biar drone lu itu bisa Modifikasi sampai Iya Modifikasi sampai Kalau misalkan kalian penasaran nanti Di konten Kita berikutnya Berikutnya Kolaborasi kita Tungguin aja Gila Oke Oke Gue coba dulu guys Pasang dulu drone gue Oke Nice Oh dia udah ada mountingnya ya Gue taruh mounting disini nih Karena bisa taruh gopro juga dibawah bro Oh biasanya buat gopro Gopro bisa dibawah di atas gitu kan Gila ini gue Gokil bro Gila tinggal kayak gini guys Oke Jadi tinggal nempel gopro doang di atas Langsung Waduh Gila guys Asik ya Asik banget ini Bro thank you banget men Gila Konten Keren Kita harus bikin bareng Yes Ini karena Gue sering nonton Kamar Jerry punya konten Dan itu tuh Kontennya horor Keren banget guys Gila gue merinding man Cuma gue juga ngiri Bisa gak ya gue bikin konten Horor dengan drone gitu Iya Waduh Tuh kemarin gue nanya-nanya lu Iya Terus dia langsung bilang Ntar beres Pokoknya lu gak usah pikirin gitu Eh ternyata harinya dapet hadiah Gila Untuk awal permulaan Kita bakal berpengalaman resi Yes Oke guys Jadi gue udah gak sabar sih Hari ini ngetes ini sih Cuma Gue udah gak bawa baterai lagi Dan ini harus ngetes di malam hari Jadi gue nanti pulang Bakal ngetes lagi Iya bro ya Gue gak sabar nih bro Siap Ajar Iya Gue pengen balik lu nih Thank you banget bro hari ini bro Sama-sama gue yang thank you juga Please Oke guys Ini gue lagi mau coba ngetes Lampu dari Jerry Bukil nih gimana nih Lampunya nih Ini sekarang jadinya gue lagi ada di rumah Malem-malem ya kan Udah jam 9 malem Ini 9 malem Dan cuma ada 1 lampu doang ini nih Misalnya gelap ya Gue bakal masuk ke kamar sini Ini gelap banget Terus abis itu gue bakal naik Jadi gue mau coba ngetes Dengan lampu ini Bagaimana guys Keliatannya Wuh Satu Dua Tiga Oh bisa Atur brightnessnya ya Empat Oke Satu Dua Tiga Oke Coba yang Segini aja guys Gue coba Lumayan nih Udah malem udah gelap gulita Gue pengen liat Hasil lah bagus apa enggak ya Let's go Kokosan Wee 2 3 6 5 6 6